Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Sekarang aku akan sharing tutorial Bagaimana membuat movable alfabet Untuk kegiatan bermain dan belajar anak Menggunakan aplikasi Canva Aku membuatnya menggunakan handphone Jadi yuk kita langsung saja membuatnya Kita buka aplikasi Canva Kita atur ukuran terlebih dahulu Di sini aku akan menggunakan cm Dan ukuran lebar tingginya aku menggunakan 5x5 cm Langsung buat desain baru Oke kita langsung masukkan teks Aku pilih yang paling atas yang bold Yang ini kemudian disunting atau diedit Kita mulai dari huruf A Di sini aku menggunakan huruf kecil Oke aku ubah dulu fontnya Atau jenis hurufnya Oke aku cari aja di pencarian Aku akan mencari font Monserat Kita cari dulu Di sini ada banyak pilihannya ya Bisa dipilih sesuai dengan keinginan Oke aku coba yang semi-bolt ya Seperti ini Oke aku akan besarkan Misal seperti ini Terus kita atur posisinya Supaya tepat berada di tengah Kalau misalnya dirasa kurang besar Juga bisa dibesarkan Oke aku akan ubah warnanya Kita ubah menjadi warna Biru ya Untuk huruf fokal Dan nanti untuk huruf yang konsonan Kita gunakan warna merah Untuk huruf pertama Kita akan lebih lama ya editnya Karena kita atur-atur dulu nih Mana yang pas Untuk huruf-huruf selanjutnya Kita tinggal duplikat Nah di sini aku akan Pilih titik 3 ini Oke setelah di klik Aku akan pilih yang ini Tampilan gambar kecil Setelah di klik Akan muncul seperti ini Nah kalau misalnya Disitu kan ada halaman 1 ya Itu ada bordernya Terus kita pilih duplikat Langsung terduplikat Jadi kita gak perlu lagi Mulai dari awal Tinggal diubah aja hurufnya Nah di sini aku fokus ke huruf Vokal dulu ya Yang warnanya biru Jadi tinggal duplikat dan edit Hurufnya aja Warnanya gak usah Nah setiap huruf itu kan unik ya Bentuknya ya Jadi bisa jadi ukuran Size-nya itu Berbeda Ini disesuaikan saja ya Dengan Canvas-nya Atau ukuran hurufnya Misalnya tadi ukuran I Dikecilkan ya Karena dia Kan memanjang Kalau misalnya ini terlalu Kalau misalnya sama Kayak huruf A Akan mepet gitu ya Ke pinggirannya Oke Kita lanjutkan Nah tadi aku ngecek Berapa sih ukuran fontnya Atau ukuran hurufnya Supaya gak jauh beda ya Misal disini Di angka 140-an Tinggal di Atur aja ya Besar kecilnya Sesuai dengan Bentuk hurufnya Saat sini Untuk huruf U Aku ambil Dia di atas 140 Sama seperti huruf A Jadi memang Di awal-awal Prosesnya Agak lebih lama ya Supaya Nanti Untuk slide-nya Lebih mudah Karena Sudah diatur Di awal Oke Diklik ya Apa namanya Layarnya Atau canvas-nya Supaya bisa Diduplikat Oke Klik dulu Baru duplikatkan Dan Kita ganti Hurufnya Sub indo by broth3rmax oke untuk huruf vokal sudah semua kita lanjut ke huruf konsonan sama seperti tadi ya di duplikat terlebih dahulu kemudian kita sunting misal kita mulai konsonannya dari huruf B nah cari posisi yang pas setelah pas kita ubah dulu warnanya ya misal untuk konsonan tadi kita kan ditentukan ya warnanya warna merah untuk vokal warna biru nah huruf vokal kan udah semua nih A, E, U, E, O sekarang tinggal huruf konsonannya dan sudah ada defaultnya tinggal di edit aja nih tulisannya nah mengapa sih menggunakan huruf kecil jadi huruf kecil ini kan banyak ditemukan ya di buku di textbook dan sebagainya juga bisa lebih mudah oke sekarang aku akan cepetin ya videonya supaya lebih efisien nah udah sampai huruf Z nah udah sampai huruf Z dan kita atur dulu ya posisinya supaya pas dan ini dia hasilnya sudah jadi huruf konsonannya berwarna merah dan huruf vokal ini berwarna biru lanjut kita pilih yang ini untuk penyimpannya kemudian kita pilih yang ini ya simpan sebagai nah kita edit bagian ininya pilih cetak pdf supaya dia berkualitas tinggi dan hasil cetakannya bagus kemudian kita pilih unduh oke kita tunggu sampai tersimpan nah oke sabar menanti nah ini sudah tersimpan kemudian aku akan simpan ke drive ya seperti biasa nanti akan memudahkan supaya tidak bingung mencarinya dimana juga kalau misalnya cetak dipercetakan bisa mudah juga kalau dibagikan ke orang lain tinggal berbagi link saja kemudian tinggal pilih penyimpanannya oke kita cari dulu ya tempat penyimpanannya nah sudah selesai teman-teman kita bisa mencetaknya di art karton beratnya di atas 300 gram supaya tebal bisa juga dilaminasi glossy supaya bisa wave and clean selamat mencoba dan diperhatikan dan selamat bermain bersama anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipercetan 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 dipercetan